Assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan hewan nusantara kali ini hari kedua setelah penemuan seekor kadal teguh ternyata ini teman-teman bukan biawak ya ini adalah kadal teguh yang berasal dari luar negeri sana entah punya siapa ini yang penting mungkin dia adalah seekor yang apa namanya hewan peliharaan orang lain yang lepas dan masuk ke gorong-gorong teman-teman dan kondisinya pun sangat memprihatinkan karena ekornya udah patah terus di jarinya juga ada yang patah satu terlihat sangat kotor sekali teman-teman dia ini saatnya kita memandikan teman biawa teguh si teguh ini ya teman-teman ya ya kali ini aku mandiin dulu ya teman-teman biar apa namanya biar terlihat bersih nggak ada kuman yang nempel dari gorong-gorong atau got ya teman-teman ya kita rendam dulu kita rendam dulu hewan ini kita pakai sabun anak ya biar aman biar nggak pedih di mata biar nggak pedih di mata biar nggak pedih biar si teguh ini ya teman-teman ya biar warnanya lebih cerah lebih terang gitu kan biar biar bagus dilihatnya mudah-mudahan ya teman-teman eh si teguh ini kadang teguh ini bisa awet berumur panjang ya kita coba di apa namanya dipelihara dulu siapa tahu ada orang yang punya mencarinya datang ke sini gitu kita gosok-gosok dulu ekornya kita bersihin dulu duh maaf ya teman-teman ini lagi sakit ternyata sayangnya aduh lagi terserang peluk teman-teman oh iya jangan lupa untuk di subscribe dulu ya teman-teman ya biar makin rajin nge-upload video video menarik lainnya ternyata si teguh ini cukup jenak banget teman-teman dia nggak banyak bergerak atau mungkin dia sangat lemas atau sangat lemah karena udah lama tinggal di di got di dalam got gitu kan jadi dia nggak bisa nggak menemukan makanan-makanan kesukaannya cuman di got paling cuma ada tikus doang sama kecoa dia sepertinya menikmati saat aku mandiin seperti gini ya teman-teman ya dia menyanghi-nyanghi alias bersender kalau bahasa Indonesianya kita bilas dulu ya teman-teman biar biar bersih biar itu namanya mandiinnya jangan terlalu lama-lama ya nanti bisa masuk angin soalnya cuacanya lagi nggak enak ada dulu ya teman-teman ya next sekarang kita bilas dulu dihandukin biar nggak kedinginan soalnya cuaca lagi nggak panas sekarang kita handukin dulu kita lap-lap dulu sampai kering supaya dia nggak masuk angin harus dipakai minyak baby telon juga kali ya ternyata dia sangat menikmati di haluk di apa namanya dihandukkan dibersihin dikeringan pakai handuk kayak gini di lap-lap biar kering udah tapi kan udah bersih tuh kan terlihat lebih lebih bersih gitu nggak 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 apa namanya nggak beladi kayak tadi udah dulu ya teman-teman cukup sekian dulu hari ini kita next besok lagi ya kita videoin lagi keadaan si kadal teguh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat sore bye